Bang, saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri, supaya karena kinerjanya payah banget. Kinerja soal ekonomi sebelum pandemi aja udah rusak, hari ini lebih rusak lagi. Tahun 2022 kemarin adalah tahun yang sangat sulit. Tahun yang sangat sulit bagi dunia maupun bagi seluruh negara yang ada di dunia ini. Tapi kita sepertinya tidak merasakan. Karena kita memang masih tumbuh pada posisi yang normal ekonomi kita. Dan sekali lagi, Alhamdulillah Indonesia termasuk yang mampu bertahan sampai saat ini karena fondasi yang telah kita bangun. Fondasi yang telah kita bangun, yaitu infrastruktur untuk Indonesia maju. Dan strategi berikutnya adalah industrialisasi, hilirisasi. Oleh sebab itu, beberapa aset-aset besar yang kita miliki, seperti prepot yang sudah 50 tahun dimiliki oleh prepot McMurran dari Amerika, setelah tiga tahun ini mayoritas telah kita miliki, yaitu 51,2 persen. Saat itu walaupun kita ditakut-takuti soal prepot, tetap kita terus. Meskipun kita juga ditakut-takuti masalah nikel, kalah di WTO, kita juga tetap terus. Justru kita tambah stop boksit. Nanti mungkin pertengahan tahun lagi akan kita stop lagi tembaga. Kita harus berani seperti itu. Kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut, karena kekayaan alam itu ada di Indonesia. Ini kedaulatan kita, dan kita ingin dinikmati oleh rakyat kita, dinikmati oleh masyarakat kita. Alhamdulillah Indonesia termasuk yang mampu bertahan sampai saat ini, karena fondasi yang telah kita bangun. fondasi yang telah kita bangun, yaitu infrastruktur untuk Indonesia maju. Dan strategi berikutnya adalah industrialisasi, hilirisasi. Ini yang sering saya sampaikan, bahwa pentingnya industrialisasi, pentingnya hilirisasi. Jangan sampai kita sudah lebih dari 400 tahun, sejak kompeni, sejak VOC, kita masih mengirim bahan-bahan mentah kita, mengekspor bahan-bahan mentah kita keluar, sehingga kita tidak mendapatkan nilai tambah apa-apa. Oleh sebab itu, beberapa aset-aset besar yang kita miliki, seperti prepot, yang sudah 50 tahun dimiliki oleh prepot McMurran dari Amerika, setelah tiga tahun ini mayoritas telah kita miliki, yaitu 51,2 persen. Apa yang kita inginkan dari pengambil alian ini adalah industrialisasi. Jangan sampai tambangnya ada di negara kita, di Papua, semelternya, industri-nya ada di Jepang, semelternya, industri-nya ada di Spanyol. Kita tidak dapat apa-apa. Pajak hanya dapat sedikit, royalti juga dapat sedikit, dividen dapat sedikit, lapangan kerja juga tidak dapat. Inilah yang harus kita balik, bahwa bahan-bahan mentah yang kita miliki, baik tambang, pertanian, perkebunan, semuanya harus dihilirisasi agar nilai tambah berada di dalam negeri. Dan saya senang, baru saja saya datang ke Grisberg di Bripod, 98 persen pekerjanya adalah warga negara Indonesia. 98 persen sekarang ini. Dan 41 persen adalah dari tanah Papua. ini yang luar biasa. Kemudian juga blok rokan. Ini juga sudah 97 tahun dikelola oleh Sefron dari Amerika Serikat, yang Pripot Amerika Serikat juga, yang Sefron juga Amerika Serikat. 97 tahun dikelola oleh mereka. Dan saat ini sudah 100 persen diambil alih oleh kita sendiri dan dikelola oleh Pertamina. Juga blok mahakam, setelah 43 tahun dikelola oleh total INP dari Perancis, Sekarang juga 100 persen dikelola oleh Pertamina. apa yang saya lihat di lapangan seperti rokan. Rokan 100 persen sekarang, tenaga kerjanya semuanya dari Indonesia. Dan kemarin ada tambahan lagi 12.500 pekerja baru di blok rokan, karena kita ingin mengebor lebih banyak lagi sumur-sumur yang ada. Tetapi pekerjaan besar kita bukan ada di situ. Setelah menguasai ini, pekerjaan besar ke depan yang ingin kita lakukan adalah bagaimana membangun sebuah sistem besar agar yang namanya nikel, yang namanya boksit, yang namanya tembaga, yang namanya timah, itu betul-betul semuanya bisa terintegrasi dan bisa memproduksi barang jadi maupun setengah jadi yang memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, yang utamanya lapangan kerja bagi rakyat. nikel yang sudah kita stop tiga tahun yang lalu, dulu waktu masih mentah, kita ekspor nilainya hanya per tahun, hanya 17 triliun rupiah. setelah kita stop tiga tahun ini, setahun bisa menghasilkan 300 kurang lebih 360 triliun rupiah. Ini baru nikel, boksit kemarin sudah kita umumkan, di bulan Desember, stop juga mulai Juni 2023 dan akan kita industrialisasikan, kita hilirisasikan di dalam negeri. Saya enggak tahu lompatannya, tapi perkiraan kita nanti dari kurang lebih 20 menjadi kurang lebih 60 sampai 70 triliun. problemnya adalah kita digugat oleh Uni Eropa. Nikel kita digugat oleh Uni Eropa. Dan diputuskan, sudah diputuskan kita kalah. Kita kalah. Tapi saya sampaikan kepada Ibu Menteri Luar Negeri, jangan mundur. Karena inilah yang akan menjadi lompatan besar peradaban negara kita. Saya meyakini itu. Terus, banding. Kita banding. Kalau banding nanti kalah, saya enggak tahu. Ada upaya apalagi yang bisa kita lakukan. Tapi itulah sebuah perdagangan yang kadang-kadang menekan sebuah negara agar mereka ikut aturan main yang dibuat oleh negara-negara besar. Sehingga, kalau kita ekspornya, kirimnya hanya bahan mentah, sampai kiamat kita akan menjadi negara berkembang. Kita semua ingat, Bung Karno tahun 1965 menyampaikan, menolak ketergantungan pada imperialisme, memperluas kerjasama yang sederhajat dan saling menguntungkan. Bung Karno tahun tahun 1965 sudah menyampaikan itu. Dan supaya kita tidak bisa didekte dan tidak menggantungkan diri kepada negara manapun. Inilah yang ingin kita lakukan. Berdikari 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 Meni sebab itu, saat itu walaupun kita ditakut-takuti soal free port, tetap kita terus. Meskipun kita juga ditakut-takuti masalah nikel, kalah di WTO, kita juga tetap terus. Justru kita tambah stop box itu. Nanti mungkin pertengahan tahun lagi akan kita stop lagi tembaga. Kita harus berani seperti itu. Kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut, karena kekayaan alam itu ada di Indonesia. Ini kedaulatan kita dan kita ingin dinikmati oleh rakyat kita, dinikmati oleh masyarakat kita. terima kasih. Terima kasih.